Jodika disalahkan BCL nangis istri Jodika beriaksi pasang badan untuk sang suami begini Tangis bunga citral setari kembali pecah saat duduk di kursi dewan juri setelah vakum hampir 2 minggu lamanya Pada Senin lalu BCL terlihat kembali hadir di Resol and Renian Show Indonesian Idol ke-10 Masih dalam suasana duka atas kepergian sang suami asap singkir BCL tetap menunjukkan profesionalitasnya Namun BCL tidak bisa menahan laju air matanya saat rekan sesama juri Jodika membawakan lagu terbarunya Lagu tak mungkin bersama memang memiliki arti sebuah kehilangan seseorang yang dicintai Melihat hal itu netizen langsung memberikan komentar pedas pada tim kreatif acara maupun Jodika Lagu tersebut memang memiliki arti kehilangan seseorang yang dicintainya Hanya dengan mendengar baik demi baik demi baiknya BCL tak mampu menahan laju air matanya Sebab lagu itu seakan menggambarkan suasana hati BCL yang tengah dirasakannya Tak heran tangisnya pecah saat melihat Jodika bernyanyi dengan penuh penghayatan dan emosional Tak hanya menangis BCL sesekali terlihat menundukkan kepalanya Ibu Noah Singkler ini juga beberapa kali mengusap air matanya menggunakan tisu Melihat hal itu Ari Lasso pun langsung berdiri dari kursi memberikan pelukannya Tak hanya itu dukungan dan semangat terus diberikan oleh Ari Lasso kepada BCL Terharapan istri mendiang asrab singkir ini bisa tersenum kembali secara perlahan Rupanya aksi Jodika menuai komentar pedas dari para netizen Mereka menyayangkan tindakan Jodika dan tim kreatif acara yang seolah menjual kesedihan seseorang Gak tega deh lihat BCL sampai nangis seperti itu Dia mau datang aja dengan kekuatan hati udah patut diacungin jempol Eh malah dibikin nangis dengan lagumu bro Momennya kurang pas nyanyi lagu sesedih itu di depan seseorang yang masih dalam berduka But sorry to say this Ujar akun si Fentena pada Instagram Jodika Sang istri pun angkat bicara Istri Jodika mendapati sang suami mendapatkan banyak reaksi pedas dari para netizen Nama Jodika mendadak menjadi perbincangan publik Usai manggung membawakan lagu barunya di rilisan idol Banyaknya netizen yang menuai kontra membuat istri Jodika Duma rilis angkat bicara Istri Jodika ini mengungkapkan jika Jodika sudah meminta izin Terlebih dahulu kepada BCL sebelum membawakan lagu tak mungkin bersama Mau meluruskan aja ini lagu sudah lama diciptakan Dan kebetulan keadaannya lagi relisit Sama salah satu juri Sebelum nyanyi lagu ini Jodika juga udah nanya sama Unge Boleh nyanyi lagu sedih gak? Unge bilang boleh kok Kalau tadi gak boleh Jodika gak akan bawain kok Stay positif ya Yang temenan aja gak keberatan kok Ungkapnya Saat melakukan jumpa press Usai mengisi Di Resol and Runyon Insian Idol Kesebunuh Jodika akhirnya Angkat bicara juga Ini kan malam terakhir Insian Idol Jadi gue gak punya waktu lagi buat nyanyiin single gue Waktu kejadian itu gue lagi pergi ke Malang Atau Surabaya gue nangis banget Begitu dengar lagu ini Begitu hidup Dengan kejadian yang unge alami Ujar Jodika Rupanya Jodika sendiri sempat merasa berat Jika harus menyanyikan lagu barunya di hadapan BCL Aku cerita sama unge Sama Ari Lasso juga Sebenernya berat buat aku bawain lagu ini Buat unge gak gampang Karena kehilangan seseorang yang tiba-tiba Karena sebenernya gue gak mau Nyanyiin Gue udah ngebayangin unge Di kalimat lirik pertama Pasti akan sangat respon Ungkapnya Seperti yang dikatakan oleh sang istri Jodika juga meminta izin kepada BCL terlebih dahulu Dan Jodika juga sudah mendapat lampu hijau dari BCL Tapi tadi aku juga ngomong ke unge Aku mau nyanyi lagu ini judulnya tak mungkin bersama Boleh gak? Gak apa-apa Jod kata bunga Ya gue minta izin dulu Karena ini udah Resul andronin Nanti dia bunga Jadi sedih gitu Tapi yaudah Ini curhatnya Aku buat orang yang sedang kehilangan Seseorang yang sangat disayangi Tutup Jodika Itulah guest Jodika Dan BCL Dimana Jodika sempat Bukan sempat sih Tapi dinyinyir Dan mendapatkan komentar pedas Oleh netizen Gagara buat BCL Nangis Tapi BCL Sendiri Sudah mengizinkan Ketika Jodika Minta izin Hal ini disampaikan oleh Jodika Dan istrinya Bahwa mereka Sudah meminta izin Terlebih dahulu Pada BCL Untuk menunjukkan Lagu tersebut Lalu bagaimana Mereka yang nangis Terkait hal ini Jangan lupa Kekalik komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton